Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah, apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini orang tua itu tidak bisa menandiri untuk tidak menyentuh dahinya dan mendesa dalam hatinya Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Wanita tua adalah orang yang sangat kuat di alam yiji dan dia adalah salah satu pengontrol Ada banyak pejuang di dunia yang menangis dan berutut untuk menjadi murid Tetapi mereka ingin gadis kecil di depan mereka menjadi muridnya Tapi akhirnya berhasil Ada pun loseng, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan hari ini Jadi dia hanya bisa menunggu Upacara budidaya ganda ini berlangsung selama beberapa jam Baru setelah gelap dan terbenam istana jundian Menyambut para tamu dan hirup pikuk berangsur-angsur meredah Sepra yang baru diletakkan terbuat dari sutra lembut emas hitam Dan sutra ulat sutra coklat Selembut awan di langit Seolah-olah bukan apa-apa Wanita dari keluarga biasa menikah ketika mereka berusia 14 atau 15 tahun Meskipun Neng Yudi masih menjadi bintang terbit di kalangan pejuang pada usia ini Dia sudah dianggap sebagai gadis yang besar dibandingkan dengan anak-anak biasa Ada pun Neng Yudi Yang selama ini menjaga tupunya seperti batu kiyok Secara alami dia gugup dan tidak nyaman Dan bahkan memiliki sedikit rasa takut Sambil gugup Neng Yudi mau tidak mau menemukan beberapa topik untuk dibicarakan Dia merendahkan suaranya dan bertanya Siapa lelaki tua itu hari ini? Losen tersium tipis dan menggerengkan kepalanya Saya tidak tahu Bagaimanapun orang tua itu tidak mengungkapkan identitasnya dan masih tinggal di istana awan Tapi Losen sudah menduganya bahwa orang tua itu sangat kuat Sehingga dia mungkin adalah orang kuat yang diundang oleh klan surgawi Tapi penganut Tobaimi bukanlah orang yang santai Dan mereka pasti akan melaporkan masalah ini ke dunia atas apa adanya Anda tidak tahu Tapi Anda masih meminum pil orang lain secara acak Neng Yudi menunjukkan sedikit rasa bersalah di wajahnya Tapi ada sedikit keceriaan di ekspresinya Yang membuatnya terlihat sangat manis Melihat ekspresinya Yudi Losen duduk dan berkata tanpa daya Bukannya Anda tidak melihatnya Orang tua itu memaksakannya pada saya Namun demikian Meskipun tidak jelas untuk apa Ramon itu digunakan Setelah Losen menyerapnya Sejauh ini belum ada reaksi Tampaknya kekuatan obatnya Belum memberikan efek dari banyak obat mencerap langsung terlihat Hanya saja Losen tidak tahu apa efek obat mencerap itu Anda tidak merasa tidak nyaman kan? Neng Yudi membalikkan wajah kecilnya dan bertanya Losen tertawa terbak-bak dan mengeluk Neng Yudi Tidak peduli apa ketidaknyamanannya Saya pasti bisa mengatasinya malam ini Setelah mengatakan itu Dia menempelkan bibirnya ke bibirnya Yudi Anda Neng Yudi awalnya ingin berjuang Tetapi aura maskulin menghantamnya Yang membuatnya sedikit bingung Selain itu dia benar-benar tidak punya alasan Untuk berjuang malam ini Namun penyusutannya masih karena takut Bagaimana Losen bisa membiarkannya berhasil Karena kuncinya adalah dia bukan lagi saudara pertama Meskipun pengalamannya tidak begitu berpengalaman Dibandingkan dengan Neng Yudi Dia secara alami berada di langit dan bumi Di bawah belayan lembut Losen Ketakutan Neng Yudi berangsur-angsur memudar Tetapi pada saat dia menolak Tetapi juga malu dengan perlawanannya sendiri Di bawah kegelisahan metalitas yang kontradiktif ini Matanya yang indah gelombang di matanya Tampak seperti musim semi air Menetes keluar darinya Pada akhirnya dia melurkan tangan Dan meraih betis Neng Yudi yang ramping Bulat dan putih Setelah dengan lembut menyisihkannya Dia menekannya Lilin menerangi setengah sangkar batu giyok emas Dan musik sedikit menyulam kembang sepatu Pemandangan malam ini tentu saja sangat bagus Untuk Losen dan Neng Yudi Tetapi bagi sioyokin Perasaan ini sulit untuk diungkapkan Di bawah kegelapan malam Melalui penghalang yang dibentuk oleh cahaya air Memandangi lapisan awan Seseorang hanya dapat membedakan Secara samar-samar secara cahaya Yaitu bulan yang memudar Gagu Naga leluhur ini memiliki energi yang sangat baik Dan jarang tidur Dia tahu bahwa sioyokin tidak bahagia Dan tidak berani melompat terlalu jauh Dia hanya diam-diam menjaga sioyokin Setelah duduk seperti ini Untuk waktu yang lama Dia mengusah baunya di bawah angin dingin Di tiba-tiba Berkata kepada Julong Di sini tidak menyenangkan Saya akan membawa Anda ke tempat yang menyenangkan Oke? Gagu Julong tidak menolak sama sekali Hubungan antara Julong dan Loseng Sepenuhnya karena cicak pertama Yang berasal dari naluri fisiologis Dan di bawah perawatan sioyokin yang cermat selama ini Itu membuat Julong semakin dekat Tapi sebaliknya Dia sedikit terasing dari Loseng saat dia tiba Kalau begitu Ayo pergi Sioyokin berdiri Dan bertepuk tangan ke arah Julong Ekor Julong tiba-tiba mengibas Dan menebak keperlukan sioyokin Segera energi ungu melingkar Keluar dari tubuh sioyokin Dan cahaya hitam ungu melingkar di matanya Kemudian sosoknya diam-diam menghilang Dan memasuki simpul luar Melalui simpul luar ini Dia dapat dengan mudah melangkah ke alam ungu Sebelumnya orang tua itu berkata Bahwa jika dia memasuki alam ungu Dia akan ditemukan oleh wanita tuanya Dan sekarang dia ingin masuk untuk melihat-lihat Di dunia ekstrim ungu Di mana-mana dipenuhi dengan cahaya ungu yang menyilokan Antar muka ini bukanlah antar muka yang lengkap Tentu saja lebar dan luas dunia besar Masih jauh dari sebanding dengan dunia bawah Bahkan jika alam ungu hanya seperempat dari alam bawah sebelum hancur Itu masih jauh lebih besar dari dunia besar seribu dunia Namun setelah julang memasuki alam ungu Dia tampak sangat bahagia Melayang-layang di ruang yang luas dan tak terbatas ini Terus menerus membuat panggilan cepat Meskipun area sekitarnya kosong Suyokin tidak takut sama sekali Sebaliknya Berada di alam ungu memberinya rasa stabilitas Seolah-olah tempat ini adalah miliknya dan rumahnya Seolah-olah ada ikatan yang sangat misterius Bukankah orang tua itu mengatakan Bahwa setelah saya memasuki alam ungu Akan ada seseorang akan menerima saya sebagai murid Tapi apakah orang tua itu berbohong? Suyokin menurutkan bibirnya Dan terlihat sedikit tidak senang Meskipun dia tidak mau berlatih seni bela diri Dia adalah pengecualian untuk Loseng Sebuah gambaran telah muncul di benak Suyokin Ketika Loseng mendominasi dunia Dia berdiri dengan bangga di samping Loseng Jika mampu membantu suaminya Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Memikirkan hal ini Dia bahkan merasakan urgensi Dan ingin berlatih dengan cepat Saya akan menjadi jauh lebih kuat dari Anda saat itu Pikiran kecilnya sedang memikirkan masalah ini dengan keras Dan musuh imajiner muncul di depannya Tentu saja itu adalah Neng Yudi yang terpungkus dalam ingatannya Berlatihlah Saya ingin berlatih juga Bahkan jika guru itu tidak muncul Saya masih bisa berlatih Pandangan tegas muncul di mata Suyokin Pandangan seperti ini sangat tidak sesuai dengan pandangan Suyokin Hanya pejuang yang sangat berdedikasi pada Saani bela diri yang dapat menunjukkannya Namun Suyokin baru saja mengubah tujuannya Yang menjadi obsesinya bukanlah seni bela diri Tetapi loseng Di bawah suara mendesih Dia melambatkan tangannya dengan lembut Dan pedang raksasa turun dengan cepat dari langit yang dalam Segera pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya Turun dari langit dalam alam Ongo 999 pedang raksasa di alam Ongo Disusun menurut aturan tertentu Dan ditampilkan secara padat di langit yang dalam Jika Suyokin memanggilnya sesuka hati Pedang raksasa itu akan bergerak perlahan setelah ditebas ke tempat aslinya Tapi itu berbeda sekarang Dia berada di alam Ongo Dia memanggil pedang raksasa satu demi satu Dan pedang raksasa itu meninggalkan posisi aslinya satu demi satu Meskipun pedang raksasa ini dikendalikan oleh orang-orang dari surga Berbeda di alam Ongo Tapi di atas wilayah langit selatan Sebuah kapal perhiasan bermata sedang berlayar di angkasa Di depan kapal berdiri seorang wanita berjubah Ongo Wanita itu tampak baru berusia 30 tahun Dengan sosok pesona yang membanggakan Saat berlayar seperti ini Dia melihat pedang raksasa tenggelam dengan cepat di wilayah langit selatan Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini Alis wanita itu tiba-tiba memutukan kening Secara umum setelah berkomunikasi dengan alam Ongo Orang dengan tupuyin Ongo dapat mengerahkan bakatnya Dan memanggil pedang raksasa di alam Ongo Namun semua pedang raksasa ini memiliki kemampuan untuk menembus ruang secara instan Sampai batas tertentu Ini dapat dianggap sebagai hukum sebab dan akibat Dan hukum sebab dan akibat ini telah dimasukkan ke dalam pedang raksasa ketika ditempa Jadi tidak peduli di antar muka mana pedang itu digunakan Selama tubuh yin Ongo dapat mengambil alih pedang raksasa ini secara instan Karena masalahnya adalah Pedang raksasa ini tidak diambil alih sekarang Tetapi diropek dari wilayah langit selatan satu persatu Yang tentu saja menarik perhatian wanita berjoba ungu Mungkinkah seseorang sedang berlatih formasi pedang berwarna ungu dan merah? Wanita berjoba ungu itu berpikir dengan rasa ingin tahu Formasi pedang ungu merah berwarna-warni adalah Formasi pedang yang dipopuler di alam ungu Selama latihan, 11.000 pedang raksasa digunakan Namun tak lama kemudian adegan selanjutnya Membuat wanita berjoba ungu itu langsung menyangkal spekulasinya Karena jumlah pedang raksasa yang dicabut dari angkasa di depannya semakin bertambah Awalnya hanya satu atau dua Kemudian puluhan hingga ratusan Bahkan puluhan ribu Selanjutnya, dalam 100.000 pedang raksasa di langit wilayah langit selatan mulai berkurang dengan cepat Dengan begitu banyak pedang raksasa, apakah orang ini akan memakannya? Jika orang ini memindahkannya? Espresi wanita berjoba ungu itu berubah drastis Meskipun ada banyak pedang raksasa di alam ungu Ada juga banyak prajurit dengan tupuyin ungu di seluruh dunia Dan pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya dipinjamkan setiap hari Namun setelah pedang raksasa diayunkan, pedang itu segera dikembalikan Karena pedang raksasa ini terus-menerus dipinjamkan dan dikembalikan Itu adalah hal yang normal Bagaimanapun hanya ada sedikit orang yang mau meminjamkan 99,99 pedang raksasa sekaligus Dan untuk meminjam pedang raksasa sebanyak sekaligus Itu diperlukan tubuh ekstrim ungu kelas 1 Yaitu prajurit kelas hitam ungu Tetapi orang seperti itu baik sudah sangat kuat Tidak memerlukan pedang raksasa ini dalam keadaan normal Meskipun pedang raksasa ini cukup untuk menghancurkan seluruh dunia Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi orang kuat di antara yang kuat Misalnya ketika dua orang kuat saling berhadapan Dia mungkin tidak dapat mengalahkan lawannya Tetapi jika orang ini memanggil pedang raksasa dalam jumlah besar Dia dapat membunuh semua murid dan cucuknya Tentu saja situasi ini jarang terjadi Setahun yang lalu pedang raksasa di wilayah langit selatan dipinjamkan dalam skala besar Meskipun tidak jelas siapa yang meminjamnya Sejumlah besar pedang raksasa dipinjamkan pada saat itu Telah menarik perhatian negara adidaya di alam ungu Dalam hal ini biasanya beberapa tubuh ungu murni bermutu tinggi lahir Setidaknya tubuh ungu murni kelas 3 dan tubuh ungu murni kelas 2 Meski begitu mereka juga mengirimkan banyak orang untuk mencari di alam ungu Dan berharap menemukan pemilik tubuh yin ungu ini Dan orang ini baru saja mencari ke seluruh alam ungu Tetapi dia tidak dapat menemukan jejak orang yang dia cari Yang membuat kekuatan super di alam ungu sangat bingung Setelah tubuh ungu ekstrim terbangun Dia hampir memiliki perasaan naluria Sebagai bagian dari alam ekstrim ungu Jelas sekali Wanita yang membangunkan tubuh ungu ekstrim Tidak tinggal di alam ekstrim ungu setelah lama Tapi masalah ini tidak ada hasilnya Dan hanya bisa diselesaikan pada akhirnya Jika wanita tersebut tidak berinisiatif untuk muncul Hampir mustahil untuk menemukannya melalui simpul ruang Tidak mungkin orang yang melakukannya adalah orang setahun yang lalu kan Secara umum para pejuang di alam ungu memahami aturannya Kecuali mereka meminjam pedang rasasa untuk berlatih formasi pedang Mereka umumnya tidak cukup bosan untuk merobek pedang rasasa tersebut Meskipun seorang pejuang yang dapat mengendalikan pedang rasasa ini dengan mudah Tapi dia harus memiliki tubuh ungu tinggi Tetapi dia masih belum memahami aturannya Wanita berjubah ungu dapat dengan mudah memikirkan tahun yang lalu Ketika sejumlah besar pedang rasasa dipinjam Memikirkan hal ini Wanita berjubah ungu dengan ringan menghentakkan kakinya Dan kapal besar itu memutar haluannya dan menukik ke bawah Dia mengendalikan kapal besar untuk turun Dan pedang rasasa di langit masih ditarik ke bawah Lintasan beberapa pedang rasasa pasti akan bertepatan dengan kapal besarnya Jadi wanita berjubah ungu harus mengendalikan kapal besar itu untuk menghindarinya Melihat pedang rasasa yang mendarat satu demi satu Orang ini Wanita berjubah ungu menghindari pedang rasasa itu Dengan sedikit kemaran di hatinya Dia bilang dia tidak mengerti aturannya dengan merobek semua pedang rasasa ini Ini sebenarnya tidak bermaksudkan untuk dimakan Mengembalikan ratusan ribu pedang rasasa ke posisi semula satu persatu adalah proyek besar Mengikuti lintasan pedang rasasa itu Kapal besar itu juga mulai terbang dengan cepat Segera setelah itu wanita berjubah ungu yang berdiri di haluan kapal Menunjukkan keterkejutan di matanya Karena ada jutaan pedang rasasa berkumpul di bawah Jelas sekali Orang ini tidak hanya merobek pedang rasasa dari wilayah surga selatan Tetapi juga menarik sejumlah besar pedang rasasa dari wilayah surga utara Wilayah surga barat dan wilayah surga timur Sekarang jutaan pedang rasasa itu perlahan berputar di udara Membentuk sungai pedang yang luas sehingga terlihat spektakuler Ini Dari antar muka lain Tidak sulit bagi tubuh jin ungu untuk meminjam pedang rasasa Karena keseluruhan prosesnya sangat sederhana Saat meminjam pedang rasasa itu menepas dengan bantuan inersia Kemudian menghilang Dengan tubuh jin ungu Orang yang berhati-hati hanya perlu menyelesaikan langkah pertama Dan tidak perlu menguatirkan sisanya Tapi pedang rasasa di sungai pedang di depannya Semuanya berada di bawah kendali satu orang Dan mengalir perlahan Setiap pedang rasasa mengalir ke ujung sungai pedang harus berubah arah Seperti ikan yang berenang dengan cekatan Itu digabungkan menjadi satu lagi Yang lebih menakutkan adalah Meskipun pedang rasasa ini terus merlonjak Mereka bahkan tidak memeluarkan suara sedikitpun Yang menunjukkan bahwa orang ini dapat mengendalikan jutaan pedang rasasa Tetapi tidak membenturkan dua pedang rasasa manapun Jadi pemandangan di depannya tidak hanya menakutkan Tetapi juga aneh dalam mengerikan Karena dia tidak tahu Seberapa kuat kekuatan kontrol gadis kecil ini untuk mencapai hal ini Sioyukin menyingsingkan lengan pakaian kasualnya Memperlihatkan dua pergelangan tangan putihnya Dia terus mengajunkan tangannya ke arah langit Dan jari-jarinya yang putih dan hijau gemetar dengan lembut Namun dia tidak tahu bagaimana dia harus pelatih Jadi dia hanya mengendalikan benar rasasa ini Satu sisi karena nualuri Dan di sisi lain karena bosan Dia melambekan tangannya ke arah langit Dengan senyum tipis di wajahnya Kemudian dia berkata kepada Zulong Si kecil apakah sudah terlihat bagus Gagu Zulong melihat ke arah pedang rasasa di langit Dan ekor kecilnya tiba-tiba bergetar Mendengar teriakan Zulong Sioyukin tersenyum tipis dan berkata Kalau begitu datang lagi Setelah mengatakan itu Sioyukin tiba-tiba berhenti melambekan tangannya Tapi meletakkan sepuluh tongkat berturut-turut Berputar Di saat yang sama Semua pedang rasasa berdiri dengan rapi Kali ini jutaan pedang rasasa Membentuk pusaran melingkar Dan mulai berputar perlahan Melihat perubahan pada pedang rasasa ini Wanita berjubah umu yang berdiri Di atas kapal besar itu tercengang Karena formasi pedang berwarna-warni Juga merupakan formasi pedang Yang sangat kuat di dunia Sebagai permulaan Dia bisa mengandalkan 11 ribu pedang rasasa Setelah budidaya berhasil Dia hanya dapat mengendalikan 110 ribu pedang rasasa dengan mudah Tentu saja Tingkat pedang rasasa di alam umu ini Tidak tinggi 110 ribu senjata suci tingkat rendah diproduksi Namun ada banyak orang kuat di alam umu Yang dapat mengendalikan 1,1 juta pedang rasasa secara bersamaan Dan semuanya ditempa dari senjata suci tingkat tinggi Ada pun beberapa negara alidaya Mereka dapat mengendalikan 11 juta pedang rasasa Tentu saja Di mata negara alidaya ini Senjata dewa tersebut tidak berharga Tetapi tidak mungkin bagi mereka Untuk menemukan 11 juta senjata dewa Karena pedang rasasa tersebut Hanya dapat menggabungkan Jadi hanya ada sejumlah kecil senjata dewa Kedalam formasi pedang ini Tapi saat ini Orang ini dapat mudah mengendalikan Jutaan pedang rasasa ini dengan mudah Dan hal yang paling menakutkan adalah Formasi pedang beroperasi sesuai Dengan aturan tertentu Melalui latihan terus menerus Itu adalah proses dari asing menjadi mahir Namun sekarang Pedang rasasa tersebut Tidak disusun menjadi pedang rasasa Melainkan perubahan murni Pada saat ini Wanita berjubah umum Menyesiakan sudut kapal Dan melewati pedang rasasa yang padat Dia melihat seorang wanita Dengan pakaian kasual putih di bawah Dengan senyum lebar di wajahnya Mengendalikan pedang rasasa ini Dengan sembarangan Seperti yang saya duga Orang ini hanya bermain-main Wanita berjubah umum itu Tiba-tiba merasakan perasaan Yang sangat tidak seimbang Dia ternyata adalah gadis kecil Di alam pil dewa Tapi kenapa? Kecemburuan di kalangan wanita relatif kuat Pejuang alam pil dewa Masih berada pada level bayi Yang baru lahir di dunia atas Dan tidak bisa dikatakan Telah memasuki seni bela diri Dari alam pil dewa Namun Meskipun ada kecemburuan Yang besar pada sioyokin Tapi wanita berjubah umum ini Dia juga berpikiran jernih Mengesampingkan kendali penuh wanita ini Dia mampu menggunakan Jutaan pedang rasasa sesuka hati Jadi kekuatannya di masa depan Juga tidak akan rendah Memikirkan hal ini Wanita berjubah umum Mengendalikan kapal Dan perlahan menurunkannya ke bawah Namun sioyokin sedang bersenang-senang Pada saat ini Dengan kilatan matanya Dia mengeluarkan pedang rasasa Dari pusaran air Yang berputar perlahan Dan menungkuk pedang rasasa itu Bersama-sama Perlahan-lahan Membentuk satu pukulan Satu demi satu Secara bertahap Berubah menjadi Setengah syair di udara Malam panjang itu dingin Dan tire hijaunya rendah Untuk siapa Bisa memainkan pipa Melihat puisi di langit Mata sioyokin menunjukkan Sedikit kesepian Meskipun dia bersenang-senang bermain Dia masih tidak bisa Menghilangkan kesepian di hatinya Wanita berjubah ungu Tidak jauh dari sana Telah meninggalkan kapal Dia mendongak Dan memahami arti puisi itu Kemudian sering Ngek muncul di wajahnya Dia Masih wanita Yang penuh kebencian Wanita berjubah ungu Baru saja memikirkan Kata-kata pembukaannya Dan berkata Dengan bakat Anda Dan kesuksesan Anda Dalam perkultifasi Di masa depan Anda dapat memilih Dari ribuan pria Berprestasi dunia ini Tapi mengapa Berpura-pura begitu Sengsara Sioyokin menoleh Dia terlalu fokus sekarang Jadi dia tidak Memperhatikan kapal besar Dan wanita berjubah ungu Segera Sioyokin menatap Wanita berjubah ungu Kemudian dia Berkata Tidak peduli Seberapa baik Seorang pria Dia tidak bisa Dibandingkan dengannya Tidak bisa Membandingkan Saya tidak Percaya ini Cicak rasa jijik Terlihat di wajah Wanita berjubah ungu itu Menurutnya Wanita ini Hanya memiliki Tingkat kultifasi Alam pil dewa Dan alam ungu Dan dia tidak tahu Apa-apa Tentang situasi ini Di bawah ini Dia pasti Terlahir di Alam bawah tertentu Selain itu Tingkat kultifasi Wanita ini Berada di Alam pil dewa Dan pria yang dia rindukan Mungkin memiliki Tingkat kultifasi Yang tidak jauh Lebih tinggi Mungkin hanya Berada di alam hidup Dan mati Jadi hanya Antek kecil Dan ini adalah Hal buruk Tentang pejuang Wanita di alam bawah Meskipun Cakrawala mereka Terlalu rendah Tetapi mereka Tidak tahu Bahwa ada Terlalu banyak Pria berprestasi Dunia Siu yukin Hanya tidak ingin Mengganggunya Dengan topik ini Tapi dia tiba-tiba Berteriak Apakah anda Guru saya Dia diberitahu Oleh kakek Lelaki tua Bahwa selama Dia masuki Alam umu Gurunya secara alami Akan datang Kepadanya Jadi dia berpikir Wanita berjubah umu Yang muncul Sendirian sekarang Secara alami Dianggap sebagai Gurunya Namun ketika Mendengar siu yukin Berteriak Bahwa dia adalah Gurunya Wanita berjubah umu Itu terkejut Dengan ekspresi Malu di wajahnya Karena meskipun Wanita berjubah umu Adalah seorang Kultifator Di alam dewa Dia jelas Lebih dari cukup Untuk menjadi guru Dari prajurit Alam pil dewa Namun masalahnya Adalah Wanita berjubah umu Telah melihat Bahwa siu yukin Tidak biasa Jika dia Benar-benar Gegabah Menerima siu yukin Sebagai muridnya Saya khawatir Wanita berjubah umu Itu akan Diusir dari Alam umu Oleh tuannya Namun Jika dia Memberitahu Tuannya Tentang wanita ini Dia pasti akan Senang Memikirkan hal ini Wanita berjubah umu Menekan rasa Cemburu di hatinya Dan senyuman Sopan muncul Di wajahnya Apakah anda Ingin menjadi Murid? Siu yukin Berkata Iya Meskipun Dia ingin Berlatih Dia benar-benar Tidak tahu Cara berlatih Dia telah mempelajari Beberapa teknik Seterofoid Ketika dia Berada di keluarga Si Tetapi Itu tidak sesuai Dengan tubuh Jin ungu Bahkan Tidak memainkan Perannya sama sekali Jika dia Memiliki seorang Master sekarang Dia akan Sangat bersedia Berpikir bahwa Dia dapat Membantu Lohseng Di masa depan Atau bahkan Memberinya Kejutan besar Siu yukin Merasa Sangat Di hatinya Wanita berjubah umu Itu tersenyum Tipis dan berkata Dengan kondisi Anda Anda secara alami Memiliki syarat Untuk memiliki Tuan yang baik Tunggu sebentar Tuan Akan segera datang Merekomendasikan Wanita ini Kepada gurunya Pasti merupakan Kecapian yang Luar biasa Tentu saja Dia tidak akan Membiarkan Siu yukin pergi Namun Dia bukan Satu-satunya Yang ada Di alam Ungu ini Karena Gadis kecil ini Menghunus Jutaan pedang Rasasa Sekaligus Jadi wanita Berjubah umu Dengan cepat Mengeluarkan Cima transmisi Dan membakarnya Cima transmisi Yang dia gunakan Secara alami Jauh lebih kuat Daripada Yang ada Di alam bawah Dan bahkan Dapat menirimkan Suara Ke seluruh dunia Karena wanita ini Mengatakan Bahwa tuannya Akan segera datang Siu yukin Tidak menganggapnya Serius Selain Kecerdasan Emosionalnya Siu yukin Sangat lemah Dalam aspek lain Jadi dia hanya Membantu Yulong Dia mengambilnya Dan terus mengendalikan Jutaan pedang Rasasa Mengejak karakter besar Satu demi satu Di udara Yaitu Hati raja Tidak menentu Seperti bulan yang cerah Jadi dia berkeliling Di sekitar timur Dan barat Sambil menunggu Tuhan yang datang Wanita berjubah Ungu itu juga Menyaksikan Siu yukin Menulis kata-katanya Puisi-puisi Yang penuh Kebencian Dan mengasihani Diri sendiri Serta melukai Diri sendiri Itu juga membuat Wanita berjubah Ungu itu Terdiam Dan bahkan Sedikit penasaran Pria macam apa Yang ada di pikiran Karis kecil ini Wanita berjubah Ungu itu Kemudian berkata Tuanku adalah Orang yang sangat kuat Di alam Ungu Jika Anda cukup Beruntung menjadi Salah satu Murid-muridnya Anda harus berkonsentrasi Pada kultifasi Anda Ada pun pria ini Jangan pikirkan Itu lagi Tanpa diduga Siu yukin Tiba-tiba berbalik Dan berkedip Dan menunjukkan Senyuman di wajahnya Saya tidak mau Saya lebih baik Tidak berlatih Wanita berjubah Ungu itu Tiba-tiba Menurutkan kening Dan berkata Jika Anda menjadi Murid guru saya Maka saya akan Menjaga kakak Perempuan Anda Di masa depan Jangan salahkan saya Karena tidak Mengingatkan Anda Tentang beberapa hal Guru Dia memiliki Kekuatan mikis Yang besar Dan memenuhi syarat Di dunia Sangat sedikit orang Yang memujanya Sebagai murid Jadi Anda harus Memanfaatkan Kesempatan ini Saat kekuatan Anda Bertambah Anda akan bisa Memilih di antara Para pahlawan Muda di dunia Syuyokin Bertersenyum Dan berkata Saya berlatih Hanya untuk dia Jika Anda meminta Saya untuk Tidak memikirkannya Tentu saja Saya tidak akan Berlatih Apakah Anda Mengerti? Iya Wanita berjubah Ungu itu Tercengang Saat mendengar Logika Syuyokin Bagaimana Gadis kecil ini Bisa berlatih Untuk orang lain Setelah berpikir Sejenak Dia berkata Lihat Lihatlah Seni Bela diri Dan konsolidasikan Niat awal Anda Sehingga Anda dapat Mendobrak Hambatan mental Anda Sendiri Dan mencapai puncak Tentu saja Anda harus Mengutamakan diri sendiri Bagaimana Anda Bisa berlatih Untuk orang lain Tapi saya hanya Berlatih Untuk orang lain Apa yang salah Dengan itu? Kata Syuyokin Curiga Sambil Memiringkan Kepalanya Wanita berjubah Ungu Tidak bisa Berkata-kata Jadi dia Tidak hanya Berbicara Untuk membiarkan Gurunya Mendidik Gadis kecil ini Setelah Beberapa saat Dibawa Kondensasi Cahaya Ungu Yang terus Menerus Seseorang Pelan muncul Di kapal besar Wanita berjubah Ungu itu Menolak Dengan ekspresi Hormat Di wajahnya Dan kemudian Dia berutut di tanah Murid Tunduk Pada tuan Orang Di perahu itu Mengenakan Mantel Lavender Dia tampak Seperti wanita Cantik Berusia Tiga puluhan Atau empat puluhan Berdasarkan Penampilannya Setelah tampil Seperti ini Matanya Tertucu Pada Syuyokin Sambil Melewati Pedang Rasasa Yang melayan Di langit Juga memiliki Ekspresi Kehiranan Di wajahnya Murid Dari wanita Cantik ini Baru saja Memberitahunya Bahwa seorang wanita Dengan tubuh yin ungu Kelas atas Ditemukan Di alam ungu Setidaknya Tubuh ungu Murni Kelas tiga Kemudian Wanita cantik ini Bergegas datang Dari menara Wan Zikyong Jumlah Absolut Tubuh yin Yang sangat ungu Di dunia Tidaklah sedikit Tetapi Sebagian besar Tubuh yin Yang sangat ungu Memiliki tingkat Lavender Dan biru ungu Artinya Kelas enam Dan lima Sedangkan Untuk kelas empat Merah dan ungu Jumlahnya Sangat jarang Wanita Manapun Yang memiliki Kelas empat Ungu Berhak Untuk bergabung Dengan Menara Wan Zikyong Tanpa syarat Jadi bagaimana Mungkin Dia tidak Cemas Ketika Muridnya Mengatakan Garis kecil Ini adalah Tubuh yin Ungu Tingkat Tiga Ketika Dia melihat Ini Dia langsung Terkejut Garis kecil Di depannya Bukanlah Ungu Murni Kelas Tiga Atau Ungu Murni Kelas Dua Tetapi Ungu Hitam Kelas Satu Yang Muncul Jadi Wanita Cantik Itu Bingung Sejenak Tuan Wanita Berbaju Ungu Itu Berlutut Di Tanah Dan Berteriak Pelan Setelah Menyadari Bahwa Dia Telah Kehilangan Kesabaran Wanita Cantik Itu Berkata Kepada Wanita Berjubah Ungu Hong Mengetahuan Itu Wanita Cantik Itu Dengan Lembut Berjalan Menuju Sio Yokin Dengan Langkah Terate Sementara Hong Yue Melangkah Maju Dan Meraih Salah Satu Tangan Tuan Ketika Mereka Berdua Datang Kedepan Sio Yokin Wanita Cantik Itu Bertanya Siapa Nama Anda Setelah Menyadari Bahwa Ini Adalah Tuan Sio Yokin Membong Sedikit Nama Keluarga Saya Si Wanita Cantik Itu Bertanya Sio Yokin Menganggut Cepat Iya Wanita Cantik Itu Langsung Berkata Saya Adalah Pemilik Menara Wan Zing Kiong Jika Anda Menjadi Murid Saya Anda Akan Bergabung Dengan Menara Wan Zing Kiong Oke Dik Kakak Sampai Disini Dulu Cerita Kali Ini Terima Kasih Sudah Selalu Mendukung Channel Mimin Semoga Kakak Semoga Salam Kadaan Sehat Dan Dilancarkan Rezekinya Amin